oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjuang skripsi gimana kabarnya semoga sehat walafiat ya amin ya rabbal alamin balik lagi di channel asnen way rubrika tpku ya pas tuntas penelitian kualitatif-kualitatif sama skripsiku selesai baik teman-teman ada satu pertanyaan sebenarnya kapan kok ini ya benar kenapa kok uji prasyarat itu beda-beda ya ketika teman-teman ngambil penelitian kuantitatif kenapa kok uji prasyaratnya beda-beda begitu ya ada yang normalitas homogenitas ada yang normalitasnya iya tapi homogenitasnya enggak gitu ya kita akan bahas dua dulu yaitu kapan penggunaan uji prasyarat yaitu normalitas dan homogenitas itu digunakan bersama-sama jadi ada satu paket intinya adalah normalitas normalitas dan homogenitas itu kalau diuji asumsi uji prasyaratnya maka itu akan untuk menentukan apakah nanti uji hipotesisnya itu apa namanya parametrik atau tidak atau non parametrik gitu ya oke ini kita contoh langsung ke metode penelitian ya teman-teman ini jenisnya adalah eksperimen semua atau kuasi eksperimen jadi teman-teman yang kuasi eksperimen pun bisa ya mau eksperimen murni juga boleh ya semua tergantung teman-teman ini kebetulan mau melihat apakah ada perbedaan signifikan antara prestasi dan motivasi belajar ya di kelompok eksperimen dan dengan strategi reak dan juga kontrol dengan pendekatan saintifik nah dari situ saja ini teman-teman berarti uji prasyaratnya itu jelas satu normal yang kedua adalah homogen kenapa homogen juga ada kalau normal jelas ya uji normalitas itu hampir di semuanya itu harus ada uji normalitas tapi homogenitas kenapa kok disini ada karena ada dua kelompok yang nantinya mau dilihat bandingin gitu loh jadi disitu perlu uji normalitas uji homogenitas ya untuk mengetahui apakah varian itu ya mungkin di beberapa kelompok itu mungkin atau enggak intinya kalau lebih dari satu kayak ini kelompoknya ada dua itu berarti harus ada uji homogenitas kalau cuma satu tetapi itu apa namanya ya sampelnya itu mewakili banyak kelas ya misalnya kelas A kelas A kelas 7 A sampai E gitu ya kemudian sampelnya itu 50 orang itu acak maka itu juga perlu uji homogenitas tau ya bedanya kalau enggak kalau cuma satu kelas saja dan itu misalnya ambil 7A misalnya berarti itu enggak perlu uji homogenitas gitu ya paham ya oke untuk ini populasi sampel ya ini tadi ya kebetulan ini ada 7A sampai 7J gitu ya sekian kemudian pakai pengambilan sampelnya pakai SRS gitu ya SBRM dan sampling dia pakai 7F dan 7G 7F sebagai kontrol 7G sebagai eksperimen pure berarti ini jelas airus homogen juga diuji gitu ya nah ini variabelnya nanti teman-teman bisa lihat lah kemudian disini yang penting lagi adalah teknik-tekniknya coba kita akan tengok ya sebentar nah sorry sebelum masuk ke teknik ini kalau kuasi salah satu yang dipakai namanya desain ya ini teman-teman yang ambil kuasi banyak desain yang bisa dipilih kebetulan disini dia memakai yang pre-test post-test jadi dia pakai pre-test post-test aja untuk mengetahui efektivitas pembelajaran konteksual dan dengan react dan juga yang konvensional gitu ya jadi disini kalau tadi pre-test post-test berarti ada kelas dua kelas tadi ya kemudian pre-test kemudian ada treatment ada post-test udah selesai kayak gitu intinya sebenarnya simple ya teman-teman apa aja itu tuh ini perangkat yang harus dibuat ya ya kelas kontrol juga menyesuaikan aja lah instrumennya prestasi yang harus diukur berarti pakai tes motivasi pakai angket gitu ya ini observasi keterlaksanaan pembelajarannya untuk menjamin bahwa dia memang pakai react gitu ya kemudian validasi ya ini instrumen pre-test post-test harus valid ya berarti harus divalidasi ya setelah dibuat teman-teman kemudian kita lanjutkan nah ini pentingnya yaitu teknik analisis data ini yang berkali-kali ditanyakan ya ini yang biasanya kalau judulnya pengaruh ini apa efektivitas ini apa sebenarnya itu tadi ya berarti harus ada uji asumsi uji prasarat yaitu apa aja ya biasanya normalitas wajib kemudian linearitas itu misalnya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan teman-teman tergantung kebutuhan ya teman-teman mau itu enggak yang jelas normalitas itu wajib mungkin humanitas itu kapan dipakai ketika tadi ya saya bilang di awal kalau ada lebih dari satu kelompok ataupun itu populasinya banyak kemudian sampelnya itu diambil dari seluruh itu tadi maka disitu harus uji mungkin juga nah ini berarti ada dia mulai dari analisis deskriptif berarti statistik deskriptifnya main juga enggak ada salahnya enggak apa-apa kemudian ada asumsi analisis kemudian uji perbedaan rata-rata awal dan juga uji hipotesis ini sangat runtut runtut ya teman-teman ya nah ini analisis deskriptif berarti nanti ya dia ngukur keterlaksanaannya bagaimana prestasi motivasinya bagaimana nanti ya pakai ya betul deskriptif statistik rata-rata simpangan baku deviasi standar gitu ya kemudian uji asumsi nah ini perlu uji normalitas homogenitas karena sudah terlihat dari awal ya teman-teman ya oke kemudian jelas analisis korelasi karena disini 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 untuk melihat ada tidaknya hubungan berarti pakai product moment ya koefisien korelasinya rxj nya untuk melihat ada enggak hubungan antar variable itu tergantung keperluan kemudian uji statistik inferential jelas ini pakai dia ada yang univariat yaitu masing-masing dan juga multivariat secara simultan nanti ya pakai hoteling di tes kemudian dia juga ada uji perbedaan rata-rata kedua kelas artinya ini sebelum dilaksanakan itu tadi treatment maka ini tadi sebelum dilakukan perlakuan atau treatment dia uji dulu pakai nanti dia uji pakai hoteling trash manovar ya ya itu intinya kayak gitu teman-teman ya disini cuma menegaskan bahwa kapan penggunaan itu bersama-sama ya ketika kalau normal wajib kalau homogen itu ketika ada dua kelompok ya misalnya disini eksperimen kontrol atau itu tadi yang saya bilang dari banyak populasi kemudian sampelnya diambil dari beberapa kelas itu harus dikandung dulu kalau cuma satu saja tidak perlu homogen langsung uji normalitas saja ya sebenarnya ada juga yang mengatakan tidak perlu uji asum langsung pakai stat non-parais oke ya semoga bermanfaat nanti kita sambung lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya satu lagi teman-teman ya sebelum lupa jadi nanti itu tadi univariat ya multivariat nah itu tadi maka ini sudah selesai ya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih